Pemirsa 1 demi 1 DPW dan DPD Partai Perindo di seluruh daerah melewati tahapan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan hasil ini, Perindo optimistis menjadi peserta pemilu 2019 mendatang. 1 demi 1 DPW dan DPD Partai Perindo di seluruh daerah di Indonesia dengan mudah melewati tahapan verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum. Dengan hasil ini, Partai Besutan Hari Tanu Sudipio optimis dapat berlaga di pemilu 2019. Di Labuan Batu, Sumatera Utara dengan mudah Partai Perindo lolos tahapan verifikasi faktual, DPD Perindo Kabupaten Labuan Batu menyatakan memenuhi syarat administrasi kepengurusan, domisi di kantor dan keterwakilan 30% wanita. Secara eksklusif kita sudah dinyatakan lolos. Masih dari Sumatera Utara, DPD Perindo Kabupaten Padang Lawas Utara juga dinyatakan lolos verifikasi faktual oleh KPU setempat. Partai Perindo optimis dapat mengikuti pemilu 2019 mendatang. Untuk tahapan artinya ke verifikasi faktual kita juga sudah lolos 100%. Di Blora, Jawa Tengah, proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU setempat berjalan lancar tanpa menemui kendala. KPUD Kabupaten Blora menyatakan Partai Perindo memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu 2019. Insya Allah kita dalam verifikasi kepengurusan kita sesuai dan lolos. Di Sumeneb, Jawa Timur, Partai Perindo juga dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU setempat, DPD Partai Perindo Kabupaten Sumeneb optimis dapat mengikuti ajang kontestasi pemilu 2019. Alhamdulillah DPD Partai Perindo untuk persyaratan kantor dan kepengurusan sudah memenuhi syarat atau lolos. Lolos verifikasi faktual adalah wujud nyata kerja keras para kadar Partai Perindo di berbagai daerah. Luang Perindo mengikuti pemilihan umum 2019 mendatang semakin terbuka lebar. Timai News melaporkan.